Indonesia kembali ikut dalam sidang majelis umum PBB ke-77 tahun ini. Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Reutemarsudi dan akan mengikuti sejumlah agenda terutama dalam pertemuan tingkat tinggi atau hard level weeks yang dimulai tanggal 20 sampai dengan 26 September 2022 di markas besar PBB di kota New York, Amerika Serikat. Dan untuk sidang majelis umum kali ini dipimpin oleh delegasi dari Hongaria, Sabah Korosi dan telah dibuka langsung oleh sekjen PBB Antonio Guterres. Saya, jurnalis Media Group Network, Sicilia Sinabariba, sudah berada di New York dan saya akan mengajak Sobat Betung semua untuk melihat bagaimana proses sidang majelis umum yang berlangsung di kota New York, Amerika Serikat. Saya sekarang berada di PT RI di kota New York dan saya akan langsung menuju ke markas besar PBB yang jaraknya membutuhkan waktu berjalan kaki sekitar 20 menit. Ikuti saya. Sekarang kita akan menuju ke gedung utama dari markas PBB untuk melihat prosesi debate umum atau general debate yang merupakan agenda utama dalam pelaksanaan pertemuan tingkat tinggi atau high level week di sidang majelis umum PBB tahun ini. Nah, sekarang saya sudah berada di ruang sidang utama di gedung markas PBB di New York dan beginilah situasi depan umum yang merupakan agenda utama dalam pertemuan tingkat tinggi di sidang majelis umum PBB ke-77 tahun ini. Saat ini yang sedang memberikan pidato atau penyampaian aspirasi dari negara ini yang merupakan pemimpin dari Mongolia dan nanti di tempat yang sama juga ada penyampaian pidato dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan juga sejumlah pemimpin negara lainnya yang merupakan anggota dari PBB. Tidak terkecuali dari Indonesia, nanti akan disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Redmo Marsudi pada tanggal 26 September 2020, ruangan datang. Nah, ruangan tadi adalah ruangan yang nanti juga akan digunakan oleh para pemimpin dunia mulai dari Presiden, Perdana Menteri, hingga Menteri untuk menyampaikan pidato mengenai permasalahan global di sidang majelis umum PBB ke-77 tahun ini. Nah, nantinya hasil dari sidang ini juga akan ditindaklanjuti dan diharapkan dapat diaplikasikan dan diterapkan oleh negara-negara anggota PBB ini yang tujuan utamanya adalah untuk menciptakan perdamaian dunia. Tema utama dari sidang majelis umum PBB ke-77 tahun ini adalah A Watershed Moment, A Watershed Moment Transformative Solution to Interlocking Challenges. Dari New York, Amerika Serikat, Sisilah Sina Beribah untuk Kembaik Kembaik. Terima kasih telah menonton!